Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giri Pernama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengkoneksikan Walkie-talkie Dengan HT Sebutan walkie-talkie itu Buat Radio transmitter Yang bekerja di frekuensi UAF Dengan rentang frekuensi Di band GMRS atau General Mobile Radio Service Atau juga Family Radio Service VRS Dimana rentang frekuensinya itu di 462,5625 MHz Sampai dengan 4627250 Dan biasanya di walkie-talkie ini Tidak ditunjukkan dengan frekuensi Melainkan Menggunakan channel Channel 1 sampai dengan 22 Dimana setiap channel itu Memiliki frekuensi Frekuensi yang berbeda Jadi hadapan Kita sudah terdapat Walkie-talkie Ini merk Blue Sky Ini adalah mainan anak saya Antinnya juga sudah rusak Sedangkan lawannya itu sudah hilang Jadi saya Menginginkan Walkie-talkie ini bisa terkoneksi Dengan HT Radio transmitter Yang memiliki band Amatir ya Di sini ya Dimana HT ini syaratnya Harus juga Memiliki band UHF Untuk dapat Terkoneksi dengan Walkie-talkie ini Saya menggunakan Lupak Ya Dimana Lupak Ini memiliki Dual band Band VHF dan UHF Oke Langkah pertama Yang harus kita ketahui Adalah Kita bekerja di Channel berapa Pada walkie-talkie ini Sebagai contoh Di sini Ada dua Angka ya Yang ditampilkan Yang bawah Tiga Yang atas Satu Tiga itu Menunjukkan Channelnya Jadi ini bekerja di Channel tiga Sedangkan angka satu Di atasnya Itulah Itu untuk Menunjukkan Tune Ya Agar kita tidak Terlalu pusing Memikirkan Tune-nya Nanti kita buat Tune-nya itu Nilainya Nol Ya Ini sama saja Kita tanpa Tune Ya Sehingga nanti Kita tidak perlu Repot Menyetting Tune Di HT Hanya Menyetting Frekuensinya Sedangkan Untuk mengetahui Kita bekerja di Frekuensi Berapa Dengan channel Yang ditunjukkan Kita dapat Merujuk Ke situs-situs Di web Situs-situs Website Sebagai contoh Saya Merujuk ke www.byte2wayradius.com Ya Ya ini Ini domainnya Ya Anda tidak perlu Berpatokan ke website ini Tinggal searching saja Frekuensi VRS Atau GMRS Disitu nanti Ada tabel Yang menunjukkan Setiap channel Dengan frekuensinya Sebagai contoh Tadi Yang tertarik di Walkie Talkie saya Itu di channel 3 Berarti Kalau kita Mapping ke frekuensinya Itu berada di Frekuensi 462,6125 Megahertz Ya Mari kita menuju Ke settingan HT-nya Kita mulai Men-setting HT-nya Teman-teman Kita hidupkan HT lupak ini Saya akan Mempergunakan Frekuensi yang Tertera Paling atas Ya Jadi kita Arahkan Ke frekuensi 462 612 Ya Jadi 462 612 Setengah Nah ini Bila Nanti Di HT Anda Tidak bisa Defaultnya 611 Berarti Anda perlu Merubah Step Dari Function Di HT Anda Dengan Skala yang Paling kecil Agar bisa Sampai Ke 1,2,3,4 Digit Di belakang Koma Kita bisa Setting ke Arah Frekuensi Yang sesuai Dengan Ada di Tabel Dan sekarang Frekuensinya Sudah sama Dengan Mapping channel 3 Yang ada Di Walkie Talkie Kita Untuk Membuktikan Ini Sudah dapat Terkoneksi Kita akan Pecet Nah ini Kelihatan Lampunya Warna hijau Berarti Walkie Talkie Sudah dapat Memancarkan Sinyalnya Dan ditangkap Oleh HTL Pak Sebagai Lawannya 1,2,3 1,2,3 Nah untuk Sebaliknya Jadi ada Suara Cenit Cenit Itu tandanya Respon Beep Dari Walkie Talkie 1,2,3 1,2,3 Yes Jadi Sekarang HTL Pak Ini Sudah dapat Terhubung Dengan Walkie Talkie Merk Blue Sky Walkie Talkie Jenis VRS 2G MRS Ini Banyak Macamnya Yang di pasaran Ada yang Merk Motorola Ada Merk Tripon Banyak Nah Secara Prinsip Cara Settingnya Sama Tadi Untuk Sebagai Tip Dari Saya Untuk Memudahkan Kita Tun Kita Buat Nol Agar Kita Tidak Perlu Repot Setting RTCS Atau TCTS Di HT Kita Cukup Menyesuaikan Frekuensinya Saja Dan Demikianlah Tutorial Singkat Cara Mengkonekkan Nolky Talkie Berbasiskan GMRS Ke HT Transceiver Mobile Radio Dan Mudah-mudahan Tutorial Ini Bermanfaat Bila Ada Pertanyaan Silahkan Anda Tuliskan Di Kolom Komen Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Saya Dapat Terus Berkarya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Dalam Kesempatan Wabilahi Topik Kolidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai